Makanan di depan kita kelihatan dengan mata, tapi kita dibantakan hanya makan yang di sebelah sini saja. Yang bisa kita pelajari, kalau rezeki kita bisa makan yang lebih jauh. Kalau bukan rezeki, ya kita belajar gona'ah. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari. Daripada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW terkait dengan sopan santun makan hanya yang ada di dekat kita. Jangan sampai yang jauh, terlalu jauh. Tapi kalau seumpama itu rumah kita sendiri, bukan di depan orang banyak, bukan kita sebagai tamu, ya silahkan kita mau makan yang mana saja. Apalagi kalau memang makanan itu kalau kita tidak makan, maka akan jadi membazir. Ya silahkan ditabisin. Oleh karena kalau kita itu mau makan, hendaknya, masanya itu lihat-lihat berapa orang yang mau makan. Jadi supaya tidak membazir, tapi jangan sampai kita berkata begini, supaya tidak membazir kita makan, tapi makannya berlebihan. Itu salah juga. Karena Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk kita makan itu secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Nah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW juga melarang kembaziran. Nah, oleh karena itu, solusi daripada kembaziran itu supaya tidak membazir. Pertama, kita itu lihat-lihat kalau mau masak itu, berapa orang yang mau makan. Kemudian yang kedua, kalau sumpah mah, ternyata makanan itu sudah diperkirakan kok masih lebih. Jangan dipaksakan kita makan. Tapi kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Insya Allah ada, yang mau makan itu ada. Jadi jangan sampai kita bilang nggak ada. Banyak orang yang makan itu cuma nasi doang. Nasi saja, nggak pakai laung paung. Itu banyak. Nah, insya Allah kalau kita bungkus, kita kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah mereka mau menerimanya. Dan itu jadi sebab kita dapat pahala. Tapi jangan membazir, kemudian kita makan, dan itu menyebabkan kita itu sampai kekenjangan. Karena kekenjangan itu sampai berlebihan. Itu sesuatu termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya seperti itu.